Di balik rerimbunan terdaunan yang merayap, hutan membuka pintu rahasia alam yang dalam. Dengarkan bisikan daun yang menari dalam heming, mereka adalah penjaga cerita yang tak pernah mati. Embun pagi memeluk sekalara rumputan, seolah merayu mentari untuk tetap bersinar. Dalam kemulai bayang-bayang pohon tua, kehidupan hutan membentangkan kisahnya yang abadi. Namun, di tengah hutan yang kupayangkan sebagai surga, aku menemukan luka yang dalam. Jejak-jejak sampah, saksi bisu akan dosa manusia yang memotong keelokan alam ini. Dan dalam kilas balik yang pahit, aku menyaksikan jejak-jejak kepentihan yang diukir oleh ketidakpedulian. Terima kasih telah menonton! Di bawah rimbunnya terdaunan, di mana sunyi menyapa, hutan jelita, negeri rimba yang asli. Tempatnya menyala, di antara rimbunan hijau yang megah, tersembunyi cerita pilu. Sampah meracalela, tapi tunggu, ada harapan dibalik keterburukan. Suara angin bisikan pesan, hutan ini butuh perlindungan. Jangan biarkan sampah memurita, jadikan hati bersatu. Angkatlah langkah, hingga bersinar kebersihan yang murni. Peradaban yang tumbuh, meninggalkan jejak pilu, menyukuhkan gambaran tanpa harapan. Tapi bagiku, sang petualang, tidak akan taklub oleh keputus asaan. Di antara kemuruh angin yang membisikkan rahasia alam, terdapat momen magis di mana sejumput harapan ditanam di bumi yang subur. Dengan hati penuh pengabdian, membawa bibit-bibit tanaman keperlukan tanah yang haus akan kisah-kisah baru. Dalam bayang-bayang senja, aku berlutut. Melodi doa yang kuterbangkan bersama angin, mengalun menembus kanopi pohon-pohon yang setia berdiri sebagai saksi bisu. Di setiap kata doa, kuimpikan akan perubahan. Kisah tanaman yang akan tumbuh dan menghiasi hutan dengan keindahan baru. Hutan yang pulih, sebuah kisah tentang tanggung jawab dan cinta. Dimulai dari kita melukis alam dengan jejak langkah kita. Hutan yang dulu menyimpan cerita sedih, kini berbicara dalam bahasa yang berbeda. Hutanku kini kembali bersuara dengan rindangnya.